Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Mamiya Ciflog Di vlog kali ini aku ingin berbagi caranya membuat selai apel untuk isian pie apel Cara ini biasanya aku lakukan ya karena aku sering membuat pie ini Tak perlu berlama-lama dan langsung aja kita ke bahannya Disini kita udah siapkan ada apel ukuran besar 5 buah Kalau kalian menggunakan ukuran sedang bisa menggunakan 6-7 buah apel Ada 90 gram gula pasir Ada bubuk kayu manis kita gunakan 1 sendok teh saja bisa menggunakan yang batangan 3 buah cengkeh bisa di skip kalau gak ada ya Dan kita ke cara membuatnya pertama kita kupas dulu apelnya Sebelumnya ini apelnya sudah aku cuci bersih ya Setelah kita kupas apel semuanya Lanjut kita akan memarutnya Disini akan langsung aku parut di tempat untuk memasak selainya Dan disini aku menggunakan lubang yang besar ya Karena untuk isian selain apel jadi gak perlu yang terlalu lembut untuk memarutnya Kita parut semuanya Setelah kita parut semuanya jika ada air dari apelnya tidak perlu diperas ikut dimasak saja Kita nyalakan kompor kita akan masak apelnya kita tambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis Serta masukkan juga 3 buah cengkehnya Kita aduk rata Untuk gulanya kita akan masukkan nanti Masak dengan api sedang cenderung kebesar Karena belum kita masukkan gula jadi kita masak dengan api sedikit besar gak apa-apa Untuk apelnya semakin berair jika menggunakan api besar akan mempercepat penyusutan airnya Jangan lupa sesekali diaduk ya Biar pinggir-pinggirnya itu tidak kering Setelah air dari apel benar-benar menyusut Seperti ini sudah rada kering Kita masukkan gula pasirnya Dan kita aduk-aduk Kalau sudah kita masukkan gula pasirnya Kita masak dengan api sedang Dan harus sering-sering kita aduk ya Karena sudah ada gulanya Jadi rawan untuk gosong Jadi lebih sering kita aduk Jangan ditinggal-tinggal Ini sudah mulai menggulali untuk gulanya Waktu pemasakan ini Karena kita menggunakan api yang besar dan sedang Jadi tidak terlalu lama Setelah seperti ini Air sudah menyusut Tidak perlu kering sekali Seperti kita membuat selai untuk isian nastar Kita bisa pematikan kompornya Untuk mendukung channel kami Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Serta aktifkan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi vlog-vlog terbaru dari kami Terima kasih Selai siap untuk kita cetak Untuk pembuatan satu resep pay apple ini Menghasilkan 12 buah pay apple Dengan diameter cetakan 6 cm Seperti ini hasilnya Sekarang kita akan menimbangnya Untuk pay apple dengan cetakan diameter 6 cm Ini aku menggunakan selai Jika ditimbang beratnya 24-25 gram Kalian juga bisa menyesuaikan sendiri ya Dengan cetakan kalian Dan inilah hasilnya setelah kita cetak semua Ini siap kita masukkan ke dalam chiller Kita bisa membuatnya Satu hari sebelum kita membuat pay apple Atau bisa langsung digunakan Juga tidak apa-apa Oke terima kasih telah menonton Semoga kalian suka See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton